Kita didoktrin untuk avoid Islam karena kita dirangkan benih-benih ketidaksukaan terhadap Islam sendiri. Oh jangan masuk ke Islam nih, ntar Islam tuh ada begini-begini, aduh Islam tuh sholat tuh aneh. Atau seperti ini, ini yang paling suka dikritik oleh orang-orang Kristen ya. Islam kalau berdoa harus teriak, harus sampai harus pakai toak ya. Nah dari benih-benih itu semakin besar, saya semakin melihat banyak di khotbah-kotbahan itu. Kenapa kita bukan malahan membahas tentang bagaimana our faith sih. Harusnya kan keimanan kita yang dibangun dong ya. Karena kita cuma membangun iman kita itu setiap hari minggu, setiap hari kita ke gereja. Kebanyakan Kristen itu terutama in the younger age, dimana it's around age around 12 sampai 20. Kita itu pasti cuma hanya mendengar gereja saat kita ke gereja. Senin dan Sabtu itu kita pasti tidak. Tapi malah saat kita ke gereja itu, kita bukan diajarkan tentang kekemanan kita, tapi kita didoktrin untuk misalnya sudah dibukakan suatu ayat. Nah dia diperbandingkan. Nah sedangkan di Islam tuh begini-begini-begini. Tapi hal yang dikatakan di mimbar-mimbar tentang Islam itu adalah hal-hal yang supaya membuat kita tidak menyukai. Kenapa berdoa mesti berteriak? Sedangkan kan di Kristen itu berdoa. Cuma saya mau kasih tau Jess bahwa kamu itu sedang, sepertinya sedang di eksploitasi. Cuma saya mau kasih tau Jess bahwa kamu itu sedang, sepertinya sedang di eksploitasi. Kamu itu sedang di eksploitasi. Kamu itu sedang di, maaf kalau saya pakai kata ini, digoreng. Dengan konten-konten dan sekarang setau saya sekarang-sekarang ini juga dia lagi, apa namanya, ipung atau siapa itu lagi munculin satu video lagi Jesslin. Wah dia ini digoreng habis-habisan. Saya cuma lucu aja liatnya Jess. Saya berharap kamu, apa ya, saya berharap kamu ini deh Jess gitu. Kamu coba liat, liat lagi deh Jess. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Muslim Reaction. Alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan buat sahabatku Muslim semua yang masih setia mendukung channel ini. Saya doakan sahabatku Muslim semua, saya selalu punya rezeki dan juga dipermudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sahabatku Muslim semua, kali ini kita akan menyaksikan video kisah dari seorang mu'alaf yang sangat cantik dan juga cerdas ya. Yaitu mu'alaf Jesslin. Jadi disini mu'alaf Jesslin akan sedikit bercerita mengenai kisah beliau yang mu'alaf. Dan juga beliau akan sedikit membedah, membongkar doktrin-doktrin ajaran-ajaran Kristen ketika beliau ini masih berada di agama yang lama yaitu Kristen. Jadi ternyata gereja mengajarkan mendoktrin jemaatnya untuk tidak menyukai umat Islam. Atau mungkin ya bahasa kasarnya membenci umat Islam. Nah jadi ketika pendeta Andri Tunggal melihat video ini, dia bisa malu ya karena kan dia ini sering juga menyerang umat Islam. Nah lalu bagaimana video selengkapnya? Berikut kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbul Alamin. Allahumma salli ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa jema'in wa ba'ad. Alhamdulillah kita bersama mu'alaf yang sangat menakjubkan buat saya. Karena apa beliau cerdasnya luar biasa. Alhamdulillah beliau masuk Islam. Cici Jaiselin. Mbak Jaiselin ini masuk Islam atas keterpanggilan hati. Dan di sini adalah tempat kawasan di mana pusat dari misionari terbesar se-Asia Pasifik. Program pemurtadan terbesar se-Asia Pasifik versi majalah Times. Pendanaan yang besar. Berkumpulnya di sini semuanya. Katolik dan kisten ya? Kenapa? Katolik dan kisten ya? Katolik dan kisten. Oke baik. Kita ngobrol santai saja. Iya. Kemarin Alhamdulillah beliau terus belajar tentang shalat ya? Betul. Sudah bisa al-fatihah? Sudah? Sudah. Sudah bisa. Sampai bagian setengahnya sudah hafal. Sudah hafal buat. Alhamdulillah jadi Mualaf Jaiselin sudah bisa menghafal surat al-fatihah. Meskipun baru setengah. Cici, mengenal Islam ini mulai tahun berapa? Mengenal Islam di mana saya mau masuk atau baru mendengar Islam? Baru mendengar Islam. Oh juga baru mendengar Islam dari saya kecil. Iya. Saya sudah mendengar tentang Islam sebenarnya. Tapi kalau untuk ajal-ajalnya tidak. Tidak. Yang diajarkan dari saya kecil itu saya didoktri untuk avoid Islam. Iya. Avoid Islam. Jadi kalau untuk mendengar tentang Islam, saya sudah mendengar tentang yang nama Islam dari saya kecil. Tapi mendengar dalam konsep negatifnya didoktri untuk menjauhi. Kalau bisa, jangan mendekati orang yang Muslim. Karena first again, saya Cindo. Saya Chinese Indonesia. Dan bagi mayoritas dari sukunya saya sendiri akan berusaha untuk limit our interaction kalau bisa dengan Muslim terutama ya. Karena ada skepticism bahwa kita itu takut. Takut untuk anak-anaknya ketemu Muslim. That's how. Oke. Jadi itu tuh dari our early years, saya sudah mendapatkan semacam doktrin dari keluarga. Oke. Itu barulah dari keluarga. Nah saat saya sudah masuk diri aja, dimana saya sudah mulai bisa berpikir ya. Bukan sebagai anak sekolah minggu sekitar umur 10, 11, 12 itu saya mulai lebih intens mendengarkannya. Itu kita didoktri untuk avoid Islam karena ada di, kita dirangkan benih-benih ketidaksukaan. Iya. Terhadap Islam sendiri. Nah dari benih-benih itu semakin besar, saya semakin melihat banyak di khotbah-kotbahan itu. Kenapa kita bukan malahan membahas tentang bagaimana our faith sih? Harusnya kan keimanan kita yang dibangun dong ya. Karena kita cuma membangun iman kita itu setiap hari minggu, setiap hari kita ke gereja. Kebanyakan Kristen itu terutama in the younger age, dimana it's around age, around 12 sampai 20. Kita itu pasti cuma hanya mendengar gereja saat kita ke gereja. Senin dan Sabtu itu kita pasti tidak. Tapi malah saat kita ke gereja itu, kita bukan diajarkan tentang keimanan kita. Tapi kita didoktrian untuk misalnya sudah dibukakan suatu ayat. Nah dia diperbandingkan. Nah sedangkan di Islam itu begini, begini, begini. Tapi hal yang dikatakan di mimbar-mimbar tentang Islam itu adalah hal-hal yang supaya membuat kita tidak menyukai. Sedangkan kan the good things is that, kita kan sesama religion, right? Ya sama religion, kenapa tidak fokus pada religionmu? Kenapa harus menenamkan hal-hal seperti itu kepada telinga-telinga pendengar? Karena ketika barang itu sudah disampaikan ke telinga pendengar, persepsi mereka akan berbeda. Dan jika yang tanamkannya saya sudah benih-benih negatif, benih-benih, oh jangan masuk ke Islam nih. Ntar Islam itu ada begini-begini, aduh Islam itu sholat tuh aneh. Atau seperti ini, ini yang paling suka dikritik oleh orang-orang questionnya. Islam kalau berdoa harus teriak, harus sampai harus pakai toak ya. Nah jadi itu mungkin bentuk dari ketidaksukaan dan juga mungkin orang-orang gereja ini ketakutan ketika orang-orang pada masuk Islam ya. Jadi mereka mengatakan, menjelekkan bahwa itu lihat orang Islam ketika berdoa saja mereka harus berteriak-teriak. Dan memakai toak, padahal itu bukan berdoa ya. Jadi azan itu untuk memanggil orang sholat. Nah kita itu di Kristen tuh banyak dibilang bahwa, oh Islam kalau berdoa saja harus diteriakin, emang Tuhannya nggak bisa mendengar ya? Oh bukan, itu azan. Namanya azan itu panggilan untuk masyarakat, ayo datang ke sini. Hayya ala sholat, mari datang sholat ke sini. Hayya ala al-falah, ayo kita bersama-sama meraih kemenangan. Supaya orang-orang bersolat berjamaah, bersolat di rumah, supaya mengingat, mengingat waktu ya. Nah itu sepertinya persepsi yang kita dapatnya salah di gereja ini. Karena selama saya di gereja, setahu saya memang banyak sekali disindir. Disindir berkali-kali sampai akhirnya kita merasa, oh benar ya mungkin ya, kenapa berdoa masih berteriak. Sedangkan kan di Kristen itu berdoa itu kita boleh, there's a lot of version. Di version di gereja dimana kita menyembah atau apa bersuara. Tapi banyak disarankan juga tidak apa-apa kalau berdoa tidak bersuara. Nah hal-hal seperti ini. Kalau seperti ini, ini kan suara mengaji. Tapi tergantung tradisi wilayah. Ini tradisi wilayah orang yang suka memperdengarkan. Ya begitu kan, ada suara ngaji, dimasukkan speaker gitu kan. Tergantung tradisi wilayahnya. Tapi ini biasanya kan kalau orang mau kebiasaan umum ya, termasuk di negara Arab sana, negara muslim ya, itu suara mengaji itu di indoor. Oke, tapi hanya untuk memanggil itu yang di outdoor, supaya orang-orang mengingat ya sebenarnya. Oke, oke. Nah hal-hal seperti itu, itu yang not good dari hal-hal yang saya dengar sejak saya usia itu. Tapi saat saya, beda ya mendengar dengan mengenal. Nah itu saat saya mendengar, hal-hal yang sudah saya dengar itu rata-rata. Saat saya mulai mengenal itu baru tahun 2023 ini. Karena saya itu sudah tidak ke gereja selama 3-4 tahun. Kenapa, nih ada permulaannya juga kenapa saya mulai tidak ke gereja. 2019 itu kan kita terkena covid kan, semuanya tertutup kan. Dan terkena orang kepada saya, dimana saya sejak umur around 14 begitu, saya sudah hilang faith. Bagi saya yang tidak ke gereja itu hurray, bahagia sekali saya. Karena? Karena menurut saya itu beban. Bebannya? Bebannya karena itu adalah, saya itu hanya mengikuti kebiasaan. Kebiasaannya memang hari Minggu saya harus ke gereja. Tapi iman saya pada dasar ya, karena saya sudah berusaha keras. Gimana caranya doa supaya saya kusyuk? Doa supaya saya tetap terpanggil dari hati, bukan karena, oh obligation nih, saya merasa saya keras dan saya malu. Kalau saya tidak ke gereja, itu kan beda ya. Berasaan malu dan perasaan memang saya butuh. I need and I, aku benci tapi harus datang. Itu benar-benar beda banget. Nah dari 2019, sejak saya covid, saya tidak bisa ke gereja, saya senang. Saya senang sekali. Dan saya merasakan cukup perlihatan drastis saat saya tidak ke gereja itu, my life hit my golden point gitu loh. Hidup saya malah kan jadi way more better dibanding sebelumnya. Karena saya orangnya, saya bisa merasakan sendiri, saya orangnya lebih terbuka. Saya orang-orangnya sendiri itu jauh lebih tenang. Hati saya lebih tenang malahan. Saat saya tidak ke gereja, saya stop. Jadi saya lanjutkan. Jadi mu'alaf Jaslyn ketika ada covid, kan tidak ke gereja, malah beliau ini lebih suka ya. Karena mungkin beliau ini sudah tidak ada ketertarikan lagi terhadap Kristen. Karena sudah mulai ragu dengan agamanya sendiri. Bahkan kan harusnya ibadah online kan. Oke, awalnya saya masih coba ikutin ya ibadah online. Tapi saya semakin merasa itu tuh sepertinya there is some kind of brainwashing or something yang terjadi to me. Kayak saya langsung percaya atau saya cuma mendengarkan. Tapi pas saya selesai mendengarkan, saya berpikir, kok gak logik ya? Kok gak masuk akal ya? Cuma karena saya memegang bahwa I'm still a Christian. Jadi saya ikutin sebagai menghormati tradisi saya, menghormati agama saya. Saat saya merasa saya lepas dari gereja, saya tidak pergi ke gereja, saya juga tidak mengikuti zoom-nya gereja, zoom-nya ibadah raya itu. Saya merasa life-nya, my life getting better. Dan in fact is, saya mencret my golden point itu di saat, di 3 tahun itu. Jadi semakin saya merasa ke gereja semakin bagus, saya teruskan sampai saat ini. Tapi di akhir tahun, kayak tahun lalu, tahun 2022 itu saya merasakan bahwa saya kayaknya sudah dalam posisi atei sini. Saya tuh gak percaya dengan Tuhan. Saya tidak percaya dengan. Saya dalam hati saya tahu saya atei sepertinya. Karena saya tuh cuma Kristen KTP doang. Saya benar-benar cuma itu oke kalau orang tanya saya, saya jawab Kristen. Tapi kalau kalian tanya hati saya, saya gak percaya. Kalau undangan untuk hadir sebagai worship leader itu sudah? Undangan untuk menghadir sebagai worship leader itu sudah mulai berhenti di tahun 2017 dan 2018. Sudah berhenti. Karena lu gak mau? Saya sudah menolak. Saya sudah muat dengan hal yang terjadi di gereja itu, saya sudah capek. Saya sudah dari kecil, dari even before the age, di mana saya bisa naik ke mimbar, saya sudah berada di mimbar. Di tanggal-tanggal yang harusnya anak-anak tuh menikmati kayak sekolah minggu atau apa, saya sudah mendapatkan fitnya tuh saya sudah baca Alkitab. Saya sudah diberikan Injil, saya sudah disuruh belajar Injil dari very young age. Jadi saya sudah muat di umur 17-18, karena itu juga umurnya mana kita sudah mulai kesadaran kira, sudah mulai menguat ya. Dan saya sudah bisa berdiri sendiri di umur segitu. Saya sudah bekerja sendiri, saya sudah bekerja, saya mau kuliah, dan saya banyak fleksasi lainnya yang bisa menopang. Jadi saya mulai merasa, kalau emang saya tidak mau melakukannya, saya harus say no dong. Kita tidak boleh menafik Alkitab sendiri untuk ditambahkan. Nah, di situ saya berhenti, saya berhenti mau jadi part of apapun di gereja, saya sudah berhenti di situ. Kita lanjut kembali ke yang jadi ateis tadi. Oke, nah saat saya di tahun 2023, saya merasa jelas, saya itu sepertinya ateis, karena saya mulai belajar filosofi-filosofinya. Semenjak saya tidak ke gereja itu, saat kita tidak mendatangi suatu kegiatan ibadah, apapun agama kita, kita akan merasakan there is a hope in our heart. Jadi itu ada ruang hampa di hati kita. Biasanya itu orang isi dengan hal-hal yang berbagai macam lah ya, apapun yang bisa merilaksasi kita. Karena kehidupan nyatanya saat kita bekerja atau belajar bagaimanapun, kita akan get to the point di mana kita sangat jenuh dan capek. Ketika kejenuhan dan kecapaian itulah membuat mental kita turun. Biasanya kalau mental kita turun, kita mulai aneh. Nah, di saat itu saya tahu, saya tahu kondisi mental saya, saya tidak ke gereja. Saya sadar, saya sadar lu salah. Kristen harus ke gereja, itu hukum. Good luck, right? Jadi untuk meng-cover ini, saya berpikir, oke, saya kan butuh ajarannya. Tapi saya muak dengan gerejanya. Jadi saya mulai cari filosofi-filosofi. Saya belajar filosofi-filosofi kayak stoicism, filosofi-filosofi seperti itu. Terus saya pelajaran salah satu. Stoicism. 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 Stoicism itu. Terutama stoicism yang cukup saya hold quite. Saya pegang stoicism dengan waktu yang cukup lama. Karena menurut saya itu adalah ajaran yang very human. Dan itu salah satu ajaran to get successful. To get successful itu kamu perlu ajaran seperti itu. Karena kebiasaan hidupnya bagus sebenarnya. Jadi saya mulai belajar filosofi-filosofi Yunani, filosofi apa untuk meng-cover mentalitinya saya. Supaya saya tetap hidup itu hidupnya tidak mereng-mereng kemana-mana. Nah, tapi those kind of motivation itu sifatnya hanya satu kali. Mohon maaf, muak kepada gereja ini apa ini? Ini tentu orang bertanya semuanya. Ini maksudnya muak ada masalah sama gereja atau gereja mempunyai? Saya muak dengan gereja itu banyak hal-hal yang munafik. Hal-hal yang munafik yang misalnya seperti ini. Saya datang ke gereja, posisi saya, saya pusing nih. Saya mentalnya saya capek. Karena posisi saya itu orang yang bekerja. Saya itu pekerja dan pembelajaran 24 hours. 12 jam saya bekerja. Sekitar 7 jam lah. 7, 8, 9 jam saya bekerja. 7, 8, 9 jam saya juga belajar. Ya, saya mau ke gereja itu saya mau tenang. Saya itu mau di saat di mana saya bisa memperbaiki imannya saya. Karena menurut saya kalau kita jalan tanpa Tuhan itu kita akan sombong. Egois dan lain-lainnya. Saya muak karena setiap ke gereja yang diajarkan itu teori kemakmuran, teori-teori seperti misalnya anak muda. Karena saya itu masih anak muda. Saya ikuti kegiatan anak muda itu. Misalnya anak muda kalian mesti menjadi garam dan terang dunia. Saya dengerin sampai akhir. Bagaimana caranya menjadi garam dan terang dunia? Itu kan metafora ya. Bagi kita yang belajar literatur, nama saya, saya ngerti yang kalian maksudkan itu semua itu hanya part of speech yang dibuat. Karena itu ada tekniknya untuk memetafor lain. Tapi how is the way? Kan harusnya kita memberitahu kan way-nya kan? Tapi tidak. Pada akhirnya itu hanya membaca sekian ayat. Dan ayatnya pun yang saya tidak suka itu adalah saya itu suka kalau saya mau tahu barang, saya mau tahu akarnya, tengahnya, ujungnya. Tapi ayat dibacakan kalau di gereja itu hanya dipenggal. Misalnya kayak misalnya satu ayat dan satu pasal. Dipenggal satu pasal itu kan? Habis itu dipenggal lagi ayat yang lain. As a debater and as a speech. Saya tahu itu ada cara saat kita mau ngeles. Saat kita ingin memperbuat sebuah argumen. Kita mencari dasar yang bisa membela kita. Tapi sebenarnya itu betul nggak? Nggak. Kalau kamu baca bawahnya, kita itu sebenarnya sedang meng-cut suatu period untuk keuntungan kita sendiri. Nah, karena saya sudah berpikir ke alas begitu, saya melihat pemotongan-pemotongan itu saat dia bilang, oh cuma baca ayat ini, saya baca periskopnya. Saya baca satu periskopnya, satu periskop itu satu cerita dong. Atas dan akhirnya, mesti kita tahu. Karena kayak buku, walaupun kita nggak mau baca tengahnya. Nah, awal dan akhirnya masih kamu tahu, supaya bisa mengkonklusikan. Saat saya konklusikan, kok nggak nyambung dengan materi yang dibahas? Berarti kan pembahasannya ini sebenarnya bukan firman yang benar-benar harusnya diajarkan. Sebenarnya kan ada niat tersendiri dari mungkin pihak gereja atau pihak pendeta. Saya tidak tahu dan saya juga tidak terlalu memperhatikan dengan itu. Tapi, base-nya saya, konsepnya gereja harusnya tidak bisa seperti itu dong. Seperti itu kan, jadi ya kalau memasakkan teori kemakmuran. Kalian, seorang mesti makmur, makmur, makmur. How is the way? Okay, how is the way? And then what you should do? Dan apa hubungan dengan Tuhan? Apa hubungan teori kemakmuran dengan Tuhan? Akhir-akhirnya masuk ke daerah persepuluhan. Perpuluhan. Ya, perpuluhan itu. Perpuluhan itu yang masuk. Jadi, menurut saya yang pusing, kondisi saya ke gereja, saya makin pusing. Karena malah saya dibebani lagi dengan hal yang lain. Kenapa tidak bahas saja, yaudah imannya kita. Begitu. Itu yang membuat saya sangat muak. Dan itu terjadi di banyak sekali. Nama-nama teorinya itu macam-macam. Ada juga yang untuk teori kekudusan, mensucikan diri kita, atau hidup di jalan yang benar, atau saat kayak, misalnya kayak topik-topik paling hit nih, selalu tuh akhir zaman sudah mau tiba. Hal kayak gitu saya sudah dengar dari 2012. Dan kita ditakut-takuti terus dengan hal seperti itu. Itu tuh membuat kemukulakan yang sangat parah. Baik. Terkait tadi, pilihan menjadi ateis tadi, itu cukup lama atau? Saya baru sadar. Jadi hal itu terjadi cukup lama. Senaranya hal itu pasti terjadi di, saya tuh karena, when we do things, kita tuh nggak langsung sadar. Kita butuh waktu merenungkannya lama, baru kita sadar-kira salah. Itu juga posisinya di saya. Saya saat 2023 atau apa, itu saya mulai merasakan, saya tuh hidupnya tuh lebih, lebih contoh ke kehidupan setan, dibanding kehidupan yang normal. Dimana karena saya sudah memegang prinsip ateisem. Jadi saya baca, oh, orangnya ateisnya seperti apa? Cil-cirinya seperti apa? Dan ternyata saya fit dengan kriteria itu. Saya fit dengan kriteria itu, dimana saya mengandalkan 100% my authority, my power, my reason, and because we are the most perfect beings. Nah, di ateisem itu, kita tuh akan selalu fokusnya diri sendiri. Pokoknya saya, yang penting saya. Nah, itu. Saya sudah menjadi posisi seperti itu. Nah, disitu saya sudah mulai merasa, kayaknya saya, it's not good. Karena saya melihat banyak hal-halnya itu, saya tuh nggak boleh dilakukan. Itu jahat. Kita tuh sangat tidak memikirkan dunia-dunia, kita tidak memikirkan orang lain, kita tidak care. Dan kita tidak percaya dengan ada konsep Tuhan. We are our own God, we are our own ruler. Itu istilahnya. Nah, disitulah baru saya, tapi saya juga nggak tahu saya masih bagaimana, karena saya nggak mungkin pilih katolik. Saya pernah coba katolik, nggak masuk. Sama. Dengan Kristen itu kurang lebih. Karena 11-12 lah. 11-12 lah. Cuma bedanya di katolik, dia cuma liturginya berbeda. Ke Buddha saya sudah coba. Saya nggak bisa. Memang saya nggak bisa. Saya nggak bisa mempercayai hal-hal seperti itu, saya tidak bisa. Hati saya sendiri menolak. Nah, jadi ternyata mu'alaf Jesslin, beliau ini sudah mempelajari berbagai agama ya, yaitu mulai katolik, dan juga Buddha. Ternyata sama saja. Itu tidak masuk akal menurut Jesslin. Nah, lalu bagaimana dengan Islam? Islam, saya tidak berani. Karena, ada doktin-doktern itu yang mempengaruhi saya, for a very long time. Kamu akan takut walk out. Karena it's another whole world, yang kamu sudah dengar selama 20 tahun ini, it's bad. Kita nggak berani dong, ngelangkai paginya kan. Tapi ya seperti itu. Saya untungnya, saya dapatkan hidayah dari, saya mendengar-dengarkan, konsep-konsep orang-orang yang debat, debat tentang perbandingan agama. Saya masukkan dari situ. Baru dari situ, saya tertarik, saya dengarkan, saya setiap hari, saya intens, saya dengarkan baik-baik. Dengarkan terus? Saya dengarkan terus, setiap sore, misalnya saya udah pulang nih, dibanding kita nonton Netflix, dibanding kita nonton gitu-gitu, mending kita dengar debat. Pernama, menambah ilmu. Kedua, membuat saya perbandingan, karena saya juga tertarik dengan hal-hal debat. Saya juga tertarik dengan, misalnya bagaimana teknik mereka debat, bagaimana kepintarannya ini, segala saya sangat tertarik. Pernah juara debat dulu? Betul, karena saya pernah juara debat. Di SMA? Dulu saya di SMA, itu saya pelatihan sekitar dari 2 tahun sampai 3 tahun, saya pelatihan setiap hari, saya hampir bolos setengah tahun, untuk ikut perlombaan itu. Karena saya dari tingkat jenjang kota, saya menang jenjang kota juara satu, juara satu untuk provinsi, dan saya perwakilan provinsi Kalimantan Barat, untuk di NS isi namanya, National School Debating Championship. Bahasa Inggris? Bahasa Inggris, betul. Jadi, kira the best against the best, 222 orang. Terakhir, untuk pencapaian di provinsi, saya pencapaian di provinsi, saya juara satu di provinsi, and the best debater di provinsi. Provinsi Kalimantan Barat? Betul, saya the best debater, saya the best team, kan debat itu 3 orang. Betul. Kan 3 orang penyerang opener, habis itu yang tengah, yang untuk explainer, yang ketiga attacker, saya itu attacker. Saya yang bagian menyerang. Dengan suara yang lantang gitu ya. saya untuk yang fondasikan, bahwa semua serangan kalian itu, harus saya habiskan, supaya kita menang, supaya we get the winning point. Itu posisi saya. saya menang best team, juara satu best team, sekali Matan Barat, juara satu best speaker, and juara satu untuk the best third speaker. Masya Allah. Nah, itulah bukti bahwa, para mu'alaf-mu'alaf ini adalah, orang-orang yang cerdas, dan yang mau berpikir. Saya terkuat emang dari tiga sisinya. Saya menang ke arah, National School Debating Championship, di situ, kami emang kalah lawan Yogyakarta, tapi kami masuk ke 30 besar. Saya masuk ke 30 besar, best debater in the whole Indonesia. Sampai nasional itu ya? Itu sudah nasional tingkatannya. Yang berdebat 9 kali satu hari. Jadi, Cici ini sudah tahu ya, metodologi depat itu bagaimana. Sehingga, ketika ada depat perbandingan agama, itu menarik banget ini kepada saya. Sehingga bisa membaca. Ini menjawab asal-asalan, cuma ngeles doang. Atau berdasarkan memang dia tahu nih. Memang dia punya ilmu. Dia punya ilmu, dia serang habis-habisan. Beda. Saya sudah tahu. Itu buat saya tertarik, itu kenapa saya dengarin setiap hari. Dibanding saya dengarin Netflix, saya gantiin Netflix saya. Mendingan saya dengar perbandingan debat. Menambah ilmu saya. Hati-hati saudara kami, semuanya, termasuk Islam ya. Kalau debat ya, kalau tidak jago debat, tolong untuk tidak tampil dulu. Betul. Itu memalukan. 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 Orang jawaban ngeles ya, sama jawaban ngaco ya. Dan orang yang memang ahli dan tahu. They know what is the point yang mereka mau bicarakan, itu beda. Neles sama nggak bisa jawab, beda tipis. Beda tipis. Beda tipis, betul. Oke. Kita lanjutkan. Nanti. Oke. Nanti lagi. Terima kasih. Barakallahu'alaikum. Nanti temanya lebih menarik lagi insya Allah. Karena ada di maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu adalah sedikit video kisah dari seorang mu'alaf yang sangat cantik dan juga cerdas, yaitu Jesslin. Jadi beliau ini bercerita bagaimana beliau ini mulai ragu dengan agamanya. Padahal dalam kekristianan mereka ini didoktrin untuk tidak suka terhadap Islam ya. Atau dalam bahasa kasarnya itu membenci Islam. Jadi mulai menyerang tentang azan. Bahwa itu adalah kenapa orang Islam itu harus berteriak-teriak ketika berdoa. Padahal itu bukan berdoa ya. Jadi azan itu panggilan bagi umat Islam untuk sholat. Jadi itu dijadikan bahan oleh orang-orang gereja untuk menyerang Islam. Nah, tapi ternyata bagi orang-orang yang mau berpikir, mereka tidak mau percaya dengan begitu saja. Contohnya Jesslin ini malah beliau ini menjadi apa ya? Tidak percaya dengan gereja menjadi muak. Dan akhirnya malah menjadi ateis. Dan akhirnya beliau ini malah suka mendengarkan debat. Itu membuat beliau ini lebih suka, lebih tenang. Dan disitulah menjadi jalan hidayah bagi Jesslin. Alhamdulillah. Nah, jadi orang-orang Kristen, contohnya Andre Tunggal, akan malu ketika melihat video ini ya. Nah, jadi sekian saja video kali ini. Semoga video ini bisa mencerahkan kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan wassalam. Terima kasih sudah menonton.